Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media cetak, media elektronik. Pada siang hari ini, Partai Golkar di markasnya kedatangan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami berterima kasih atas kehadiran Mas Gibran. Dan tadi dalam rapat kleno pertama, sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabu Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno Partai Golkar yang dihadiri korum oleh seluruh pengurus DPP dan juga DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya kami persilahkan Mas Gibran. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati, mubuhin saya dari pagi ya. Dari semalam. Dari semalam. Dari semalam. Terima kasih teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. saya sangat mengapresiasi hasil RAPIMNAS pada sehari ini. Untuk selanjutnya, akan kami koordinasikan, akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pertanyaan, terima kasih. Terima kasih Anda masih di Breaking News TV One bersama saya, Sira Safira. Kita lanjutkan, saya ingin ke Mas Gun Gun. Tadi kalau misalnya melihat dari konferensi pers ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka yang menyanyikan kepada para wartawan yang ternyata sudah menanti-nantikannya, bahkan ada yang menjawab dari malam. Artinya, ia mengetahui betul bahwa ia menjadi center of attention. Ya, ini kan sudah jadi pengetahuan umum bahwa salah satu yang ditunggu, newsmaker yang ditunggu itu adalah Gibran. Seluruh framing media, seluruh atensi netizen, dan mungkin juga perbincangan-perbincangan halayak benar menjadikan Gibran sebagai pusat perhatian. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan untuk mengetahui sebenarnya siapa yang akhirnya menjadi pasangannya Pak Prabowo. Hari ini mulai satu persatu terurai. Terjawab melalui sikap resmi partai-partai yang menjadi mitra koalisi dari Gerindra. Antara lain adalah partai Golkar yang kemudian tadi sudah mengeksplisitkan nama under 40-nya itu adalah Gibran. Saya membayangkan ya, tadi di konferensi pers ini sebenarnya ada pernyataan politik yang cukup koheren, tapi saya tidak mendapatkannya. Kita padahal menantikan itu juga semuanya ya. Apa yang kemudian mau disampaikan oleh seorang Gibran sebagai newcomer politik nasional, di politik nasional, dan mendapatkan mandat dari satu partai yang masuk kategori tiga besar, yang namanya partai Golkar. Kan begitu ya? Iya. Tapi memang mungkin belum dianggap waktu strategis, padahal sebenarnya ini salah satu waktu atau momentum strategis ya untuk memberi keyakinan. Momentum, sebut aja, first impression, ya kan? Bagaimanapun kan halayak menunggu nih, mungkin ya ada forumnya. Tapi saya sih berharap tadinya konferensi pers ini juga turut memberi semacam diskursus publik yang jauh lebih menyentuh substansi. Misalnya, bagaimana misalnya apa namanya langkah posisi Gibran ketika misalnya dimandati, ya sebut aja ini kan dimandati oleh partai Golkar sebagai cawapres. Sudah secara clear. Nah ini kan tentu butuh yang disebut respons, ya kan? Bukan hanya semata-mata terima kasih, tapi kira-kira apa yang bisa kemudian jadi inspiring statement pada anak muda, ya kan? Betul. Itu menurut saya penting gitu ya. Karena bagaimanapun anak muda banyak yang menonton kali ya. Oke, ini ada anak di bawah 40 tahun, under 40, yang kemudian diberi mandat oleh satu partai yang besar seperti Golkar. Nah, langkah berikutnya yang kita tunggu adalah sebenarnya deklarasi, kan? Iya, betul. Karena kalau saya, Mbak Syira begini, ini kan proses seremonial di internal partai sebut aja udah hampir tuntas. Golkar lagi-lagi konteksnya hari ini adalah memitigasi resiko internal. Karena kalau dukungan ke eksternal, Capres sebenarnya sudah dieksplisitkan oleh Pak Erlangga dengan bersatunya partai Golkar dikongsi politiknya Pak Prabowo. Kan begitu ya? Nah sekarang hari ini menyebutkan nama Gibran sebagai calon wakil presiden. Hal yang kemudian menarik adalah bagaimana posisi partai Demokrat. Iya, betul. Nah, partai Demokrat kita sama-sama tahu sepertinya ruang negosiasinya tidak seoptimal partai Golkar dan partai amanat nasional. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Saya ingin ke Mas Adi Prahidno. Mas Adi, kalau tadi saya sempat mendengar Mas Adi sempat menyebutkan paling tidak pemilih pemula anak muda ini juga sangat diperhitungkan. Nah, artinya dengan kehadiran sosok Gibran ini akan mendulang suara tidak untuk anak muda khususnya? Ya, saya kira tidak bisa diserhanakan seserhana itu, Mbak Syira. Saya tentu harus punya data-data, harus punya bukti-bukti. Jadi, tapi memang selalu argumen-argumen umum itu selalu muncul bahwa ada kecedungan anak muda yang sangat potensial akan dikapitalisasi sebagai pemilihnya Gibran ya. Sampai hari ini sebenarnya saya tidak pernah menemukan kira-kira di mana sebenarnya letak kekuatan politiknya Gibran ya sampai hari ini. Satu-satunya kekuatan yang bisa ditakar adalah bagaimana kekuatan politik Gibran di Solo. Itu saja sih sebenarnya. Di luar itu, agak rumit sebenarnya untuk dijelaskan kepada publik soal di mana sebenarnya basis konstituen yang selama ini menjadi kandangnya Gibran. Oleh karena itu, tentu kita tunggu mungkin dalam seminggu dan sebulan ini ketika Gibran dideklarasikan dan melakukan kampanye politik. Apakah ada respon positif, apakah ada resultante yang kemudian muncul kepada publik bahwa Gibran yang kemudian dianggap sebagai pendatang baru dalam politik ini relatifnya mendapatkan perhatian yang cukup serius. Atau justru sebaliknya, karena saya termasuk orang yang sampai saat ini meyakini bahwa tingkat kesukaan dan tingkat keterpilihan seseorang, sekali lagi itu tidak bisa instan, tidak bisa serta-merta, tapi butuh kerja yang cukup nyata ya. Oleh karena itu, kita tinggal lihat, Mbak Dira, ke depan bagaimana pertarungan politik dan dinamika politik yang saya kira akan cukup dinamis ya. Karena secara tidak langsung ketika Gibran yang kemudian diputuskan sebagai pendampingnya Prabu Subianto, ini kan secara tidak langsung membuka front politik secara terbuka dengan teman-teman PDIP. Saya membayangkan bagaimana perasaan teman-teman PDIP kalau per hari ini misalnya Gibran diumumkan dan diusulkan oleh Golkar sebagai pendampingnya Prabu di 2024, mengingat sampai hari ini kita belum pernah mendengar bahwa Gibran itu misalnya pamitan ke PDIP, Gibran itu misalnya kartu anggotanya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang saya sebut bahwa pertarungan Pilpres di 2024 pastinya akan sangat seru dan sangat akan keras. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian ada semacam kesimpulan awal. Satu-satunya yang bisa dirabah dari kekuatan politik Gibran itu ya kekuatan politiknya Jokowi. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya, 2024 ini adalah Presidennya Jokowi melawan Ganjar Paranowo dan melawan Anies Baswedan. Bukan Pilpresnya Gibran, bukan lagi Pilpresnya Prabu Subianto. Tapi ini soal bagaimana pertaruhan politik Jokowi tentu saja ketika sudah merestui tentu saja Gibran sebagai bagian kontestasi penting di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah Gibran ada potensi diterima kalangan anak muda, ada potensi. Tapi ingat di figur-figur yang lain seperti Anies dan Ganjar, sampai hari ini juga memiliki portofolio yang cukup mentering di kalangan anak muda. Gaya politik Ganjar yang relatif di nilai santun-santun, nah itu masuk dalam karakteristik pemilih muda. Begitupun dengan Anies Baswedan yang kelihatan smart, yang kelihatan pintar misalnya, keliling dari satu kampus ke kampus yang lain. Itu juga membuat pemilih muda itu jatuh hati dan menggantungi Anies Baswedan. Oleh karena itu, selain memang hal-hal yang terafiliasi dengan Jokowi, kita ingin sebenarnya melihat apa sebenarnya diferensiasi politik yang menonjol dari Gibran. Dari sosok kemudaannya yang selalu dibanggakan, yang selalu ditonjolkan selama ini. Gibran di umurnya yang 36 tahun, apa kira-kira penonjolan politiknya dibandingkan tokoh-tokoh yang lain? Apakah dari segi gagasan, apakah dari segi bisi, apakah dari segi gaya komunikasi, kita belum melihat itu secara utuh. Apalagi misalnya dalam sambutannya tadi, Gibran ini kan terkesan hanya menyampaikan secara terbuka, telah dipinang gitu ya, sebagai bagian dari bagian untuk mendampingi Prabu Subianto di 2024. Tapi kita belum mendengar apa kira-kira statement-statement politiknya, yang kemudian itu membuat publik agak tertarik untuk meneliti secara langsung gitu ya, tentang Gibran Naka Bumi Raka. Anies ketika dileklarasikan langsung ngomong tentang perubahan. Begitupun ketika Ganjar Peranowo diusung dan dideklarasikan bicara tentang keperbihakannya terhadap pemberantasan korupsi. Begitupun dengan Pak Mahfud MD, tentang kontiknya supremasi hukum. Kak Imin juga bicara tentang rekonsiliasi politik nasional. Nah, kita belum mendengar apa positioning politik yang bisa kita tangkap dari Gibran ya, sebagai orang yang kemudian berpasangan dengan Prabu Subianto di 2024. Dua hal ini yang sepertinya sedang ditunggu betul ya oleh publik. Satu sisi pada narasi, apa kira-kira jualan politiknya Gibran, dan pada saat yang bersamaan kira-kira wilayah mana saja yang akan menjadi basis kekuatan politiknya Gibran. Satu-satunya yang bisa dihitung, kalau kita bicara tentang kekuatan politik Eriktori Gibran, hari ini ya baru di Solo. Karena Jawa Tengah, kalau mau jujur, itu kandangnya banteng. Tidak terafiliasi pada orang, tapi terafiliasi pada kekuatan partai politik ya. Misalnya di Jawa Timur, itu kandangnya banteng dan kandangnya PKB. Karena hati pilih 2019 yang lalu, yang menang itu tanking pertamanya PDP, yang kedua adalah PKB. Begitupun misalnya di Jakarta, yang kuat misalnya PKF, dan di situ yang kuat adalah Partai Demokrat. Apakah dari basis-basis teritori semacam ini, Gibran dalam waktu yang cukup singkat 3 bulan akan mampu melakukan penetrasi dan gebrakan politik, sehingga basisnya itu bukan hanya di Solo, tapi akan menyebar ke berbagai tempat. Di situ saya kira posisi saya yang sirap. Baik, terima kasih Mas Adi Praidno sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Tentu kita nanti akan kembali juga mengulas bersama dengan Kang Ujang Komarodin mengenai bagaimana tadi ekspresi dari Gibran Akebumi Raka, hingga juga sebenarnya masyarakat menanti dari statement politik. Usai Jeddah, Breaking News TV One segera kembali.